Hidup Zero Waste itu gratis dan nggak nambah uang. Apapun yang kita punya itu sudah ada di rumah. Bukan hanya aku, tapi konsumen sekarang sih semakin banyak yang mempertimbangkan tentang sustainability ya. Garnier itu menerapkan green beauty, yang mana sebenarnya ini nggak hanya tadi kita ngomongin kemasan ramah lingkungan, jadi approach itu sebenarnya end-to-end. Saya juga tertarik sama satu konsep, Zero Waste. Jadi nol sampahnya, makanya itu hari ini kita hadirkan Nila Pati dari Zero Waste Indonesia. Halo Mbak Nila, apa kabar? Halo Mbak Marisa, apa kabar? Iya. Mbak Nila, aku tuh penasaran. Sebetulnya hidup Zero Waste itu seperti apa sih? Apa yang dimaksud dengan hidup Zero Waste? Iya, jadi kalau tadi Mbak Marisa bilang kan Zero Waste rasanya itu kayak oh nol sampah, berarti nggak buang sampah sama sekali gitu ya. Padahal Zero Waste adalah intinya bagaimana kita memproses sampah kita agar tidak berakhir di TPA, di lingkungan, atau tidak dibakar. Jadi kita tetap memproduce yang namanya sisa produs ya, jadi kayak misalnya sampah organik, atau misalnya sampah kertas. Tapi dengan gaya hidup Zero Waste, kita berusaha agar sampah organik dan sampah kertas ini tidak berakhir di TPA, namun di daur ulang, ataupun misalnya di kompos. Nah, jadi akhirnya semuanya kembali ke siklus alam yang sirkuler. Mekanismenya seperti apa tuh Mbak Nila? Misalnya nih, saya tuh sebetulnya sebagai salah satu masyarakat kota gitu, kalau dengar program kayak gini tuh mau, cuma nggak ngerti caranya. Caranya gampang sekali sih, sebenarnya gaya hidup Zero Waste itu gratis, dan nggak nambah uang, soalnya apapun yang kita punya itu sudah ada di rumah. Jadi, kalau mau coba gaya hidup Zero Waste, yang pertama adalah menemukan tujuannya, karena perubahan gaya hidup tuh kan seperti perubahan pola makan, perubahan kita mau menjadi sehat, atau bagaimana kan kalau misalnya mau sehat, berarti harus berolahraga, tapi pasti agak susah di awal. Jadi, sama dengan gaya hidup Zero Waste, kita perubahan sikap di sana. Jadi, pertama menemukan tujuan, yang kedua adalah menemukan goalnya apa. Misalnya bulan ini nggak mau pakai kantong plastik sekali pakai, jadi maunya pakai kantong plastik, kantong yang bisa dipakai ulang, mau itu katun, mau itu bahannya plastik juga nggak apa-apa, tapi dipakai ulang di sana. Lalu setelah itu kalau mau belanja, tadi Chelsea sudah mengatakan tentang 3R ya, jadi reduce, reuse, recycle. Kalau kita di Zero Waste Indonesia, kita tambah mbak, ada 6R-nya. Jadi, yang pertama adalah rating, jadi pikir ulang. Kalau misalnya mau membeli, dipikir ulang lagi, kira-kira butuh nggak ya? Kira-kira kalau misalnya kita beli, kita bisa buang di mana? Atau nanti di prosesnya bagaimana? Kalau misalnya beli pakaian, siapa yang buat sebetulnya? Jadi, ada pemikiran ulang sebelum kita membeli. Lalu dilanjutkan dengan 3R, yaitu reduce, reuse, sama refuse. Setelah itu kita lanjutkan dengan rot, yaitu bagaimana kita memproses sampel organik, menjadi kompos misalnya, dan terakhir adalah recycle. Jadi, mendaur ulang atau memilah sampah adalah cara terakhir ketika kita tidak bisa mengurangi apapun yang sudah masuk rumah ya. Jadi, misalnya beli sesuatu, tadinya mau Zero Waste, tapi ternyata tidak bisa, harus bawa sedotan plastik misalnya ke rumah, baru kita recycle. Tapi sebelum kita recycle, kita prevent dulu barang-barang yang berhubungan dengan plastik sekali pakai untuk masuk ke rumah. Gitu sih, Mbak. Nah, itu menarik tuh, Mbak Nila. Sekalian Chelsea juga ya. Kalau kita perempuan ini kan adalah produk-produk personal care, dan mungkin banyak ya sebagai perempuan. Dan itu kan plastik sekali pakai. Terus gimana dong? Iya kan? Kita butuh nih produknya, tapi juga plastik sekali pakai. Bagaimana Anda melalui? Kalau menurut aku pribadi sih, aku ya yakin bahwa, bukan hanya aku, tapi konsumen sekarang sih, semakin banyak yang mempertimbangkan tentang sustainability ya. Dan juga tentang pembelian produk itu sendiri gitu. Jadi, kalau dari aku sendiri, saya ingin mengatakan terima kasih kepada Garnier Green Beauty, karena sekarang kita punya lebih banyak pilihan akan brand yang peduli terhadap lingkungan. I see. Jadi, harus milih memang ya. Harus agak riset dikit gitu. Harus mikir dikit, gak boleh males gitu. Kalau Mbak Nila? Iya. Kalau dari saya sih, semua tuh pasti ada alternatif zero waste-nya. Yang jelas, kita harus cek dan harus pilih. Dan karena itu, kita di Zero Waste Indonesia juga mendukung dan membantu teman-teman kalau misalnya teman-teman bingung atau ada pertanyaan tentang produk-produk apa yang sebenarnya Zero Waste atau tidak. Iya sih, bener ya. Karena emang sebetulnya yang bisa ngerubah mindset seseorang itu adalah at the end of the day adalah orang itu sendiri. Jadi, semoga makin banyak yang aware, yang sadar mengenai penggunaan produk-produk yang ramah lingkungan. Bicara tentang produk ramah lingkungan, tadi Chelsea juga udah sempat ngangkat sedikit bahwa wah sekarang di Garnier itu banyak banget loh pilihannya. Jadi, dia cukup ngerasa secure ketika menggunakan produk-produk ini. Makanya, hari ini ada juga Mas Pandu Brojonegoro, Marketing Director dari Garnier Indonesia. Hai Mas Pandu. Halo Manisa, halo. Halo, congratulations atas launching ini ya Mas, program Green Beauty-nya di akhir September kemarin. Ceritain dikit dong Mas, tentang program ini. kenapa Garnier itu punya kepedulian terhadap, apa ya, terhadap keberlangsungan dan kelestarian lingkungan. Nah, jadi sebenarnya sudah dari dulu gitu. Jadi, Garnier itu tuh we always believe in natural beauty dan natural ingredients. Tapi mungkin, dulu-dulu itu kami belum secara besar-besaran lah ya, announce dan juga menyampaikan ke masyarakat bahwa Garnier itu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan planet yang lebih baik. Nah, baru sekarang inilah gitu. Kenapa baru sekarang akhirnya kita gembar-gemborin gitu. Walaupun sebenarnya inisiatifnya sebenarnya cukup lama gitu. Karena memang kami melihat saat ini kok kondisi lingkungan itu tuh sudah semakin mengprihatinkan lah ya gitu. Sudah semakin berbahaya gitu. Bahkan beberapa bencana-bencana besar di Indonesia itu ada mix antara memang bencana alam ada juga yang disebabkan oleh ulah dari masyarakat gitu. Karena kurang menjaga lingkungan dengan baik lalu mungkin terjadi banjir dan sebagainya. Nah, jadi sehingga itulah yang mendasari kami akhirnya secara besar-besaran itu announce bahwa Garnier itu menerapkan green beauty yang mana sebenarnya ini nggak hanya tadi kita ngomongin kemasan ramah lingkungan gitu tapi sebenarnya approach-nya lebih banyak gitu, Marissa. Jadi approach-nya itu sebenarnya end-to-end. Karena pada saat kita berbicara tentang iya pada saat kita berbicara tentang ramah lingkungan gitu itu tidak hanya dari kemasan juga gitu. Tapi juga sebenarnya banyak proses-proses sebelumnya kan. Gitu. Dari mulai sourcing gitu. Sourcing itu ya kita mencari bahan baku bahan bakunya pun juga kita harus make sure bahwa suppliernya itu itu memang comply terhadap environmentally friendly mekanisme lalu juga proses untuk bahan bakunya itu tuh kita lakukan dengan sistem yang jauh lebih ramah lingkungan. Bahkan di Indonesia pun juga Garnier kita punya pabriknya di Indonesia ada di Cikarang. Itu juga kita sudah menerapkan dari tahun 2000 awal 2000 lah. Awal 2000 itu kita sudah menerapkan processing, mengurangi CO2, emisi CO2, dan juga penggunaan air secara signifikan. lalu juga setelah itu barulah kekemasan gitu. Jadi kemasan itu tuh jadi salah satu bagian lah dari proses sebuah produksi barang gitu. Sehingga akhirnya menjadi kemasan gitu. Dari situ pun juga akhirnya sampai lah ke tangan masyarakat dan itu juga kita making sure juga bahwa penggunaan plastik itu juga diminimalisir gitu untuk prosesnya sampai ke tangan masyarakat gitu. Jenis-jenis plastik yang sebetulnya bisa didaruh ulang itu seperti apa sih Mbak Nila? Soalnya yang saya familiar tuh paling PET, kemudian ada lagi PP. Nah kayaknya masyarakat perlu tahu deh. Karena selama ini kan kalau kita ngomongin plastik, kesannya tuh kayak oh anti, no. Tapi secara realita banyak banget produk yang memang harus dimukus plastik untuk sampai ke konsumen. Iya, jadi saya sendiri juga selalu dapet kata-kata bahwasannya oh Zero itu anti plastik ya. Atau misalnya oh berarti gak boleh dipakai plastik sama sekali. Pakai daun pisang aja gitu. Nah, iya. Nah kalau jawaban saya sih ketika kita tidak menggunakan plastik sama sekali, jadi 100% gak menggunakan plastik. Saya yang sekarang lagi di Belanda ngobrol sama Mbak Marisa yang ada di Indonesia, ini gak akan terjadi karena laptop saya juga ada plastiknya gitu kan. Jadi, plastik itu sebenarnya material yang sangat-sangat bagus, versatile sekali. Memang diceritakan menjadi satu alternatif untuk memudahkan hidup kita. Permasalahannya adalah plastik yang digunakan hanya sekali pakai. Padahal, dia bisa bertahan lama, dia bisa digunakan ulang kembali. Gitu sih. untuk jenis-jenis plastik yang bisa didaun ulang, sebenarnya lumayan banyak. Yang jelas, apa ya, gampangnya mungkin kalau dilihat di kemasan, itu dibalik aja di bagian bawahnya itu biasanya ada tulisannya. Ini jenis plastiknya apa. Ada plastik resin ya, jadi ada resin number yang kalau dilihat itu ada segitiga recycling biasanya. Ada nomor 1 sampai nomor 7. Nah ini, ngomongin tentang e-recycle. Mas Pandu, kan Garnia ini kan memang setelah launching kampanye Green Beauty kemarin kan collaborate gitu ya, kolaborasi dengan e-recycle. Itu berapa lama ya mas ya, kolaborasinya? Dan mekanismenya seperti apa? Karena aku kebayangnya bahwa apakah nanti sampahnya ini aku bawa ke pos-pos pengumpulan atau nanti dijemput, terus kalau dijemput berapa banyak dan sebagainya. Coba dijelaskan Mas Pandu. Ya, jadi kerjasama kami dengan e-recycle ini untuk dalam jangka waktu yang cukup panjang lah gitu. Berapa tahun Mas? Saya bisa, untuk persis tahunnya mungkin saya bisa bilang mungkin we're looking at like three years from now gitu. Jadi it's a campaign yang cukup lama gitu dan cukup, apa namanya, konsisten gitu. Kenapa? Karena memang mengedukasi dan mengajak masyarakat secara aktif. itu kan takes time ya. Jadi inilah yang menjadi, apa namanya, kami pun menyadari takes time for consumers untuk bisa build a new habit. Nah, ngomong tentang e-recycle ini, jadi memang ini salah satu unique, apa ya, unique selling point lah ya. Dari saya, salah satu pelaku usaha. Karena memang kebanyakan pelaku usaha itu kan memang sudah banyak yang mulai lebih ramah lingkungan gitu ya, mengurangi plastik gitu. Tapi hanya dari sisi produsennya saja gitu. Jadi mereka, apa namanya, mengurangi penggunaan plastik, kemasan, dan sebagainya. Tapi, belum ada peran serta yang aktif untuk mengajak masyarakat. Nah, Green Beauty itu akhirnya kami mencoba untuk mencari solusi gitu. Jadi kami mencoba memberikan solusi kepada konsumen, terutama kayak tadi Marissa bilang, sama Chelsea bilang gitu, bahwa awal-awal itu ya pasti takes time konsumen bingung atau konsumen males gitu. Bahkan orang-orang nanya, merasa, kok ya ribet banget sih, lo mau kurangin plastik aja, ribet banget prosesnya gitu. Nah, itu semua kami coba mencoba solusinya dengan aplikasi e-recycle. Akhirnya nanti dengan apps itu bisa terpilah secara otomatis. Jadi dari situ konsumen bisa langsung milikin, oh iya, ini bagian yang sampah plastik, kemasan, botol minum gitu. Misalnya, ini sampah kemasan yang pembungkus makanan gitu. Dan sebagainya itu akhirnya bisa di grouping sendiri. Nah, setelah konsumen udah dengan relatif lebih mudah lah ya untuk bisa memilah sampah sendiri, nanti tinggal akhirnya di beratnya akan ter-estimate, jadi akan ada, apa namanya, bisa di-estimasi berat gram-grammagenya atau jumlah unitnya. Itu nanti akhirnya bisa, kayak tadi Chelsea bilang di awal, akhirnya nanti bisa kita schedule penjemputan ke rumah. Jadi untuk menjawab itu semua akhirnya kita arrange e-peeker lah tersebutnya. E-peeker ini bisa di-set schedule untuk misalnya seminggu sekali datang ke rumah setiap hari Selasa atau sesuai in your convenient time lah. Gitu, nyamannya hari apa, jam berapa, mau dua minggu sekali, sebulan sekali itu bisa, nanti akhirnya tinggal dijemput. Gitu, nanti dijemput sama si e-recycle ini dari sampah-sampah yang sudah di-manuali, di-segregate, dipilah-pilah oleh konsumen dengan aplikasi tersebut, nanti dari e-recycle itu akan membawa sampah-sampah tersebut ke masing-masing e-recycle, sorry, recycling factory masing-masing. Ya, tadi mungkin Mbak Nila lebih tahu ya gitu bahwa jenis plastik, misalnya PET gitu ya, di-recycle, di-recycling prosesnya PET, nggak bisa digabung sama jenis plastik yang lain, karena jenis plastiknya beda nih. Jadi, even masing-masing jenis plastik pun kami sudah bekerjasama dengan recycling factory untuk memungkinkan barang-barang tersebut terdaur ulang dengan baik. Kalau aku sebagai masyarakat mikirnya gini, eh ini kan bisa jadi prototipe ya, semacam prototipe agar bisa di-expand skalanya ke nasional gitu. sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton!